Terdapat 5 pemain bintang yang berpotensi gagal bela Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023, pelatih Timnas Indonesia U22 hanya bisa membawa 20 pemain untuk mengikuti SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja pada 5-17 Mei tahun 2023. Kendati demikian, cabang olahraga cabor, sepak bola akan memulai perjalanan sejak akhir April ini. Sehingga Indra Shafri pun harus segera menentukan siapa saja 20 pemain untuk turnamen tersebut. Menariknya, ada sejumlah pemain bintang yang berpotensi gagal membela Garuda Muda di SEA Games 2023. Lantas siapa saja mereka, berikut 5 pemain bintang yang berpotensi gagal bela Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. 5. Elkan Bagot Bagot sejatinya dipanggil oleh Indra Shafri, Namun pemain Cheltenham Town itu tak pernah merapat ke pemusatan latihan TC, yang sudah digelar sejak Maret lalu. Cheltenham Town tampaknya tak mengizinkan Bagot pergi dan hal itu sah-sah saja mengingat SEA Games tak masuk kalender FIFA. Elkan Bagot, kita prinsipnya kalau memang klub tidak berkenan, karena ini kita juga harus maklumi karena bukan agenda FIFA, ujar Indra Shafri kepada awak media. 4. Hoki Caraka Hoki Caraka bisa dikatakan sudah tak mungkin ikut ke Kamboja, sebab Indra sendiri yang menyebut Hoki Caraka sudah tidak diikut sertakan usai laga uji coba kedua melawan Lebanon. Hoki Caraka hari ini tidak ada, jadi Hoki sudah tidak ikut dua latihan. Kita tidak ikut sertakan lagi setelah laga uji coba, ujar Indra Shafri. 3. Dava Fasha 2. Komang Teguh Trisnanda 1. Ronaldo Quate Ronaldo Quate sejatinya merupakan salah satu pemain terpenting di Timnas Indonesia U22. Hanya saja, saat ini pemain Bodrum Spor itu tengah mengalami cedera. Andai cedera tersebut tak kunjung sembuh, maka Indra mau tak mau harus mencoretnya dari skuad Timnas Indonesia U22. Ronaldo masih dikompres kakinya dan akan di MRI untuk menentukan tingkat keparahan cederanya. Tunggu saja nanti pengumuman dari PSSI, apakah ada nama Ronaldo atau siapa-siapa saja nama tersebut karena memang PSSI yang akan mengumumkan, terang Indra Shafri kepada awak media. Sampai jumpa di video selanjutnya.